Ini adalah pertanyaan retorika yang menyadarkan kita, kita ini pada posisi di mana. Karena kita sering merasa keimanan kita itu sudah bagus, dan sering kita tersepak pada standar formal. Dari sisi vertikal. Padahal kualitas dari ibadah vertikal itu akan berdampak positif kepada ranah horizontal kita. Hablu minallah wa hablu minanas. Walaupun sholatnya tegun, akan tetapi tidak ada perubahan perilaku positif, baik dalam ucapan maupun tingkah laku, yang tidak berarti apa-apa, walaupun sholat itu adalah tiangnya agama. Akan tetapi pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang menjadi tiang agama? Di dalam Quran Surat Al-Ma'un ini, ada standar sholat yang menjadi tiang agama. Yaitu, tidak menghadir arka yasin, kemudian menyeru, memberi makan kepada orang miskin, dan tidak karena ria. Kalau mempunyai kemampuan, langsung mengamalkan. Sedangkan kalau memang belum mempunyai kemampuan, tetap menjadi pendorong, tetap menjadi penyeru kebaikan. Standar sholat ditegaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45. A'udhu Billahi Minash Shaitan Wajim Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan sholat sesungguhnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keci dan mongkar. Dan ketahilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu sangat berat, kecuali untuk orang yang kusuh. Sholat memang tidak enak, ribet, buang-buang waktu. Dan yang kedua juga menyembah zat yang goib. Kemudian, Glory menyampaikan bagaimana agar sholat kita menjadi kusuh. Ada beberapa langkah kemarin. Yang pertama, pertama adalah fokus menyembah Allah. Dimulai dari wudhu kita. Diibaratkan, contoh kecil saja seperti kita menghadap pejabat. Mulai bagaimana nanti kita pakai baju apa, kemudian posisi duduk kita bagaimana. Topik yang akan kita sampaikan seperti apa. Demikian juga dalam sholat. Jadi sudah tahu betul. Mulai dari wudhu, kemudian juga kita memakai baju yang bagus. Kemudian, tahu topik yang akan disampaikan. Yang kedua, berjalan menuju tempat sholat, fokus sudah tidak membicarakan hal-hal yang lain. Hanya untuk menyembah Allah. Kemudian yang ketiga, saat sholat, fokus betul apa yang disampaikan. Artinya, mengetahui arti dari bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian yang keempat, ada perubahan sikap setelah sholat. Jelaskan kemarin bahwa kalau sebelum sholat itu dalam tanda betik pelit, setelah sholat menjadi dermawan. Kalau sebelum sholat, pemarah pendendam setelah sholat menjadi penyayang penyabar. Sehingga ada perubahan positif antara sebelum melakukan sholat dan setelah melakukan sholat. Kemudian dilanjut dengan tanya-tanya jawab yang sempat saya rekam pertanyaan dari Bu Rahmai. Bagaimana kalau ada orang hanya menjadi penyeru wajah, tapi dia tidak melakukan. Kemarin disampaikan, disuruh buka di Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 45 Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan Sorry, ayat 44 Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidaklah kamu mengerti. Kemudian juga ditegaskan dalam Quran Surat As-Sof. Surat ke-6-1 Ayat 2 dan 3 Lebih jelas lagi Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Yang ketiga, itu sangatlah dibenci di sisi Allah, jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. S.A.W. Demikian, keseluruhan dan tulur lain untuk pembahasan Quran Surat Al-Ma'un, Monggo, yang lain bisa menyempurnakan. Matur Suwun. Monggo, ada yang mau menambahkan? Dari presentasi Pak Jo tadi untuk Surat Al-Ma'un, ayat 1-7. Ada tambahan, silakan. Yang mungkin belum disampaikan oleh Pak Jo. silakan. Dari klaster mulai Papua, Kelawesi, Palimantan, Lombok, Bali, Jawa, Sumatera, Monggo, silakan. Kalimantan, Manggo, Mbak Musa Kimah. Alhamdulillah, Inna Syaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menyampaikan, nambahkan dari Pak Jo tadi, yaitu kita diibaratkan kalau sholat pada waktu sholat itu merupakan kebutuhan, seperti halnya yang dicontohkan kemarin di Skorik juga, bahwa sholat itu giliran kita itu masuk seperti halnya ruangan bupati atau sekjen BBB. Nah, saat itu kita masuk ruangan, kita pun juga sudah mengatur bahwa diri kita, bahkan nanti ketika mau batuk aja kadang-kadang kita nggak berani. Jadi hingga ditahan. Begitupun apalagi saat matur sholat kepada Allah yang mahat, tangan, bumi, halnya yang seperti itu diibaratkan. Dan juga Gus Glorin menyampaikan Bapak Guru juga sering menyampaikan seperti pada Quran Surat Al-Imran ayat 191, di mana itu ada kita disuruh berada duduk, berbaring, itu harus merasa benang oleh Allah. Sehingga ketika sholat, itu tak langsung ngadep, itu mantep kita kepada Allah. Jadi sholat bisa itu mencegah, keji, dan mungkar ketika sholatnya itu sudah ketemu dengan Allah. Lalu kalau kita itu sholat sudah bertemu kepada Allah, maka pasti akan bertambah rasa kasih sayang kita kepada anak yatim, dan juga memberi makan orang miskin seperti halnya dalam surat tersebut. Nah, itu yang kalau kita benar-benar terjadi, maka akan ada perubahan sikap dalam diri kita. Seperti halnya yang disampaikan tadi oleh Pak Joe, bahwa sebelum kita sholat, itu kita pelit, maka kita setelah sholat, kita loman. Lagi juga seterusnya. Seperti halnya disini, misalnya kita harusnya hanya fokus merasa hanya ada Allah, maka dalam bacaan iya kan na'buduwa, iya kan nasta'in. Sandal atau seandainya itu kemana komporku, kan ingatan itu kadang-kadang seperti itu, di mana tadi, apa belum saya matikan, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sholat kita belum fokus kepada Allah. Ayat Allah, Allahwi nahum ang sholat ihim sahun. Sholatnya laleh karena ditunda-tunda. Sholat hanya karena tradisi, sehingga sholat itu juga bisa diancam di neraka. Jika biasa neraka itu panas dari api, tapi ada yang mengatakan kalau neraka, wail itu neraka yang sangat dingin. Misalnya dari al-ladhi nahum yura'u nawayam na'u nalma'un. Sholat itu hanya karena pamer ria' dan ungan memberi bantuan. Nah, vertikalnya oke, tapi had belum menanasnya itu enggak oke. Bahkan, kadang kepada Allah pun kita enggak oke, karena hanya kurang khusuknya kita. Nah, di sini ada pertanyaan. kita pakai ukuran saja kalau miskin itu masih punya makanan untuk hari ini misalnya. Tapi kalau fakir itu enggak punya. Lalu kedua apa kita itu nyari. Biasanya kalau kita ada makanan lebih punya aja kadang kita taruh di kulkas. Nah, hal yang seperti itulah maka kadang-kadang makanan itu basi. Nah, mending diberikan kepada orang lain daripada kita masukkan dalam kulkas. Bapak Guru juga pernah dahul kita itu enak di pesantren ini mau ngasih apapun kok orang itu gampang. Sedangkan orang lain masih nyari-nyari. Jadi, memberi makan itu jika kita punya sesuai itu yang lebih kita harus berikan kepada orang lain. Dan Bapak Guru juga biasa kalau ada makanan untuk putra-putrinya itu kadang berpesan. Jangan sampai kamu sentuh dulu gos makanan ini sebelum semua santri dipastikan sudah dapat untuk mengamalkan hal ini demikian. Kadang-kadang kita itu serangan ungan dan males. Mau sedekah kita ini keluar cari tukang becak cuma jarak berapa meter aja males. Padahal itu usaha untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Tuga dalam pertanyaan jawaban dari Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 44 juga sudah disampaikan oleh Bapak Jel dan mungkin tambahan dari dalam mungkin itu yang bisa dalam sampaikan mungkin ada tambahan dari jamak lain Mbak Matur Suwun. Mbak Matur Suwun. Terima kasih. sudah Mbak Mustahkirna melengkapi dari yang disampaikan Mbak Juwarno. Sudah lagi? Karena memang surat Al-Ma'un itu bahasannya cukup panjang dan mendasar sekali. Menjadi satu fondasi pembahasan tentang Hablu Minallah Wahab Wahab Lu Minanas juga bisa menjadi ukuran kita di dalam melihat diri sendiri. Jadi sebaiknya memang surat Al-Ma'un ini dipakai sebagai tools atau pisau analisis untuk melihat diri bukan melihat orang lainnya. Ada lagi yang mau ditambahkan? yang mungkin belum tersampaikan oleh Pak Juw maupun Mbak Mustahkirna tadi. Ada? Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kita sampai di surat Al-Kawusar Al-Kawusar ini ayat surat paling pendek paling pendek di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kawusar ini surat ke serah